Hai, Assalamualaikum, bersama kembali bersama Kak Endri dari Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Ada adik, bagaimana kabar hari ini? Semuanya berpuasa? Alhamdulillah, semuanya berpuasa. Pada sore hari ini, kita menunggu berpuka puasa, ngabugurit dengan membaca nyaring. Ada adik, pada sore hari ini kita akan membaca nyaring mengenai ketika gempa di sekolah. Adakah di sini yang pernah merasakan getaran gempa? Atau siapa di sini yang pernah tahu bagaimana akibat dari gempa? Nah, kalau kalian sudah merasakan akibat gempa, tentu akan merasakan apa? Gepakutan. Nah, ada adik, kita wajib mengetahui cara yang benar untuk menyelamatkan diri. Mengingat, kita tinggal di daerah yang sering terjadi gempa bumi. Dengan urutan penyelamatan diri yang benar, diharapkan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi dan menimpa diri kita. Adik-adik, cara-cara ini perlu dipelajari demi keselamatan kita semua. Ketika gempa di sekolah Pagi ini, anak-anak kelas tiga sedang mendengarkan penjelasan tentang bencana alam. Di daerah kita sering terjadi gempa bumi. Nah, hari ini kita akan berlatih cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa, kata Ibu Dita. Kita harus menjauhkan diri dari benda-benda yang mudah jatuh, rokok, atau pecah. Menjauhlah dari jendela, karena kacanya mudah pecah. Kita tidak boleh berlari ke luar kelas, sebab benda-benda yang berjatuhan dapat menimpa kita. Namun, sayangnya anak-anak ketakutan. Beberapa berlarian dan memeluk Ibu Dita. Sementara itu, putri menangis sambil memegangi dadanya. Putra tidak mau ikut berlatih. Ibu Dita mencoba menenangkan. Ia menjelaskan kalau latihan ini sangat penting, agar pada saat gempa kita sudah tahu cara menyelamatkan diri. Ketika teman-temannya sudah tenang, putri masih menangis. Ibu Dita dan teman sekelas menyemangati putri agar ikut berlatih. Ketika semua telah siap, dibukul sebanyak tiga kali. Latihan pun dimulai. Pada saat gempa, ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Pertama, berlutut. Semua anak berlutut di bawah meja. Kedua, lindungi. Anak-anak menutupi kepala dengan tangan. Ketiga, pegang. Ketika satu tangan menutupi kepala, tangan yang lain memegangi kaki meja. Selanjutnya, semua diam dan menunggu sampai getaran gempa tak terasa lagi. Beberapa saat kemudian, bel dibukul lagi tiga kali. Tanda bahwa sudah aman untuk keluar kelas. Anak-anak berbaris dan berjalan teratur meninggalkan kelas. Sesua, guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, dan petugas keamanan kini berkumpul di halaman sekolah. Bapak, kepala sekolah senang karena latihan berjalan lancar. Nah, berikut adalah ekspresi bentuk kesenangan. Sayang tersenyum, dan perasaan gembira serta lega. Seluruh sesua telah selesai berlatih. Putri senang, ternyata latihan ini tidak menakutkan seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Kini ia sudah tahu apa yang harus dilakukan seandainya ada gempa di sekolah. Demikian ada adik membaca nyaring pada sore hari ini. Sambil ngabuburir, menunggu waktu berbuka puasa. Semoga membaca nyaring ini mampu memberikan kita pemahaman bahwa kesiap-siagaan bencana perlu kita kuasai. Kita harus waspada dan waspada. Selamat sore adik, selamat menunggu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!